Rizky Bilar Belum siap berumah tangga Sosok pencerama sekaligus pemuka agama Ustadz Subki Al-Buguri belum lama ini bertemu dengan artis muda yang tengah naik daun Rizky Bilar Dalam pertemuan tersebut Ustadz Subki mengatakan bahwa dirinya mengaku ingin segera melihat Rizky Bilar dan Lesti duduk di pelaminan Keinginan Ustadz Subki itu tak main-main lantaran telah melihat hubungan kedua artis muda tersebut Bahkan menurutnya, penyanyi dangdut dengan suara khas tersebut telah siap untuk dipinang Hal itu diungkapkan oleh Ustadz Subki dalam kanal YouTube Intense Investigasi, Senin, 21 September 2020 Meski demikian, hal berbeda justru dilihat Ustadz Subki dari sosok Rizky Bilar Ustadz Subki pun mengungkapkan ada keragukan yang muncul justru dari sosok Bilar Padahal dalam berbagai kesempatan terlihat Rizky Bilar yang ngebet untuk bisa dekat dengan Lesti Namun padangan berbeda dilihat oleh Ustadz Subki pada sosok artis muda tersebut Cuma yang satunya lagi, mungkin yang laki-lakinya, Rizky Bilar merasa, kita belum seumur jagung Kata Ustadz Subki Baru sebulan lebih dikitlah Tetapi, Ustadz Subki mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti saat ini menunjukkan keseriusan menjalin hubungan Apa yang dilihat Ustadz Subki tersebut setelah mengetahui bahwa Bilar telah memperkenalkan sosok Lesti pada keluarga besarnya Makanya Bilar juga bawa bapaknya, bawa ibunya, bawa omnya, tuturnya Apa yang dilakukan sahabat Dinda Hau itu sebagai sebuah usaha untuk memperlihatkan keseriusannya pada Lesti Mungkin ini bagian dari usaha, kan begitu? Kendati di depan kamera Lesti dan Rizky Bilar terlihat selalu berdua Ustadz Subki menyebutkan bahwa sebenarnya mereka tidak pernah berduaan Sebab, ayah Lesti selalu mendampingi anaknya dimanapun berada Namun Rizky terlihat tak canggung meski ayah dari wanita idamannya tersebut berada di dekatnya Hal itulah yang menjadi penilaian baik dari sosok Rizky Yang dilihat oleh Ustadz Subki Mereka kalau pergi, Lesti kan selalu sama bapak kandungnya, tuturnya Dia kan sengaja ngawal kemana-mana saya lihat Kemudian Bilar juga membawa keluarganya Itulah yang menjadikan alasan yang dilihat oleh Ustadz Subki pada kedua artis muda ini dijauhkan dari gosip miring Rizky pun tak memungkiri apa yang diungkapkan oleh Ustadz Subki mengenai hubungannya dengan Lesti Sebagai orang yang deket, pengen juga mereka cepat-cepat, buru-buru, kata dia Saya bilang, udah urusannya Allah, kalian udah punya semua Sementara kalian enggak miskin Namun ada catatan yang diberikan oleh Ustadz Subki Bila keduanya serius menjalin hubungan dan masuk ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat ini Menurut Ustadz Subki, sosok Rizky Bilar dianggap masih kurang cukup ilmu Bila tergesa-gesa untuk mengambil tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga Ya walaupun Bilar dengan pandai, kami masih miskin ilmu, kata Ustadz Subki Mungkin materi aja kita berdua udah sama-sama cukup Kemudian saya mencoba menghargai, karena kita tidak bisa memakaikan pakaian kita pada orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya